Intro Saya paham dengan strategi apapun Bapak Ibu sahabat-sahabat saya yang ada di depan saya Seluruh tim pemenangan akan mengeluarkan strategi yang gitu Insya Allah untuk menjadi pemimpin yang amanah di wilayah masing-masing Tetapi kita harus ingat Tidak ada yang menunggu bahwa era saat ini adalah era pandemi Era wabah yang sudah banyak mengorbankan nyawa Nah menjadi penting hari ini kami semua FKPD di bawah komando Pak Rup dan Ibu Waduk Mengajak bakal pasangan calon Bukan hanya menang Bukan hanya ingin tunjuk kegagahan Tetapi mari kita selamatkan rakyat kita Kita sehatkan rakyat kita Dengan maksimal mematuhi protokol kesehatan Menjadi sangat penting bahwa kepatuan dan disiplin Untuk mematuhi protokol kesehatan ini Menjadi hal yang dominan dan yang utama Bakal pasangan calon sahabat-sahabat saya yang sangat saya hormati Mengajak masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan Apabila ada yang melanggar Ada sanksi pidana, ada sasi administrasi yang akan mengikuti Bapak Ibu semua Deklarasi dan komitmen Bapak Selon, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota Wakil Wali Kota Untuk siap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Pada semua tahapan pemilu kada serentak Tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kami Bapak Selon, Bupati, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota Menyatakan bahwa Kami Bapak Selon, Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota Menyatakan bahwa Siap bertanggung jawab dan mengendalikan masa pendukung Dalam setiap kegiatan Dalam setiap kegiatan Dan semua tahapan pemilu kada serentak tahun 2020 Dan semua tahapan pemilu kada serentak tahun 2020 Siap bersedia Siap bersedia Membentuk satuan tugas pengendalian masa Membentuk satuan tugas pengendalian masa Yang dilengkapi sarana pendukung Yang dilengkapi sarana pendukung Terhadap kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 Terhadap kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 Dengan mematuhi 3M plus 1T memakai masker Dengan mematuhi 3M plus 1T memakai masker Mencuci tangan Mencuci tangan Menjaga jarak dan tidak berkerumun Menjaga jarak dan tidak berkerumun Siap bertanggung jawab Siap bertanggung jawab Terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 Terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 Yang saya lakukan dan masa pendukung saya Yang saya lakukan dan masa pendukung saya Siap dilakukan testing Siap dilakukan testing Tracing Dan treatment Apabila mengalami gejala COVID-19 Apabila mengalami gejala COVID-19 Siap bersedia menerima sanksi administratif Siap bersedia menerima sanksi administratif Maupun sanksi pidana Maupun sanksi pidana Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Di bidang protokol kesehatan COVID-19 Di bidang protokol kesehatan COVID-19 Dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Demikian deklarasi dan komitmen ini kami ucapkan dan ditandatangani Demikian deklarasi dan komitmen ini kami ucapkan dan ditandatangani Semoga Allah melindungi kita semua Semoga Allah melindungi kita semua Terima kasih Pada persilakan hidup kembali Dan peserta pemilihan Harus sama-sama kita menjaga Karena kesepakatan ini syaratnya harus protokol Pilkada ini bisa dilanjutkan dengan satu syarat Bahwa seluruh kita akan taat terhadap protokol COVID-19 itu Maka protokol COVID-19 itu menjadi bagian inherent Di dalam seluruh pelaksanaan Pilkada itu Momen Pilkada Di saat yang bersamaan kita mengalami pandemi COVID-19 Wujud kasih sayang Bapak Ibu semua Bahwa akan Bapak Ibu tunjukkan Dengan sungguh-sungguh menjaga masyarakat di Kabupaten Kota Bapak Ibu semua Saya yakin-yakinnya Semua kita di sini menempatkan keselamatan nyawa Di atas segala-galanya Terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang khusus Pertama kepada Bapak Kapolda tentunya Bapak Kapolda ini sepertinya sudah jatuh cinta sama NTB Beserta jajarannya ini luar biasa Kontribusi Polda NTB ini luar biasa Tepat sekali di masa pandemi ini Kita didampingi oleh Kapolda seperti beliau Terima kasih telah menonton!